Oke semangat pagi teman-teman kali ini saya mau berbagi sebuah tips ya yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman jadi posisi disini berbagi sebuah pengalaman yang saya alami di sini eh ada problem sebuah sepeda motor di sini posisinya pengapiannya kecil ya susah hidup terus susah hidupnya jadi disini problemnya magnet ya kalau semuanya problemnya di bagian 10 sih memang udah sering terjadi ya kalau 10 memang gampang cuman posisi magnet ini yang sering jarang susah nemuinnya kalau problemnya di bagian magnetnya tapi kalau 10 memang udah umum ya oke sekarang kita tes dulu bagian full dan gimana sih cara menanganinya nanti ya Oke kita tes dulu kita buka dulu kita buka businya jadi posisinya ini motor motor kerja keras ya motor gunung ya buat ngangkut kopi seperti ini kita tes kita lihatin percikan api businya ya ada cuman dikit ya kecil ya jadi ini problemnya di magnet ya posisi magnetnya udah pada rontok tutup magnetnya jadi udah sudah bertaburan di magnetnya sebenarnya sih kalau dilihat kaset mata sih seharusnya masih bisa ya cuman untuk nyuplai arus yang dibutuhin sama CDI eh kurang mampu ya di magnetnya Oke di sini eh kita lihat kita coba hidupin ya motornya ini posisi masih standar yang kita hidupin cada tanpa tutup ya nah tanpa tutupnya busi ya PI desik selamat menikmati oke teman-teman bisa lihat ya posisi apinya agak sedikit putus-putus oke disini nah disini ada sebuah tips ya disini ada sebuah tips buat teman-teman jadi teman-teman bisa memasangkan sebuah kapasitor di bagian spoolnya ini kapasitor sanyo ya disini keterangannya 8UF ataupun teman-teman bisa memakai kapasitor yang lainnya atau kapasitor yang kotak atau seperti apa kapasitor kipas angin ini kapasitor AC seperti ini ini 8UF ya jadi cara pemasangannya seperti ini ini di bagian spool kalau supra ya supra ini intinya ini di motor AC ya kayak Tiger kayak Vega Krypton supra Grand atau sejenisnya ini kabelnya warna hitam hitam strip merah ya jadi kita putus kabelnya seperti ini ini satunya kita tempel ke sini ini dan satunya lagi ke satu kapasitor oke cara pemasangannya seperti ini nanti oke teman-teman cara pemasangannya seperti ini kelihatan gak ya ini satunya di kabel yang ini 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 satunya ini satunya disini dan satunya disini ini ya ini bolak-balik gak masalah ya gak masalah ya bisa bolak-balik gak masalah ini karena kapasitor AC ya nah bolak-balik seperti ini oke disini jadi kapasitor ini bisa mendongkrak arus api yang keluar dari spool jadi bisa memperbesar yang masuk ke CDI jadi bisa mencukupi apa namanya kebutuhan dari CDI itu sendiri oke ini tips sementara kalau sempurna harus beli spool atau magnet magnet-magnet paling gak agak lumayannya jadi teman-teman bisa sementara menggantinya sebuah kapasitor ya disini oke teman-teman bisa lihat nanti ini udah saya pasang kapasitornya oke seperti itu kita pasang seperti ini nah kita tes api dari si coil itu sendiri oke selamat menikmati 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 selamat menikmati